Alhamdulillah Perkara-perkara jahidiyah Yang Rasulullah S.A.W menyelisihi Dari adat Ataupun juga kebiasaan demikian pula Ibadah-ibadah yang Tidak sesuai dengan tuntunan Di antaranya kemudian telah kita bahas Kufurnya mereka dengan ayat Allah S.W.T Kufurnya mereka Dengan sebagian dari ayat Allah S.W.T Khusnian dari kalangan Kitabiyin Kalangan Alhamdulillah Orang-orang Yahudi Demikian orang-orang masyarakat Selanjutnya Masalah yang ke-50 Adalah pembangkangan mereka Akan turunnya Kitab-kitab Allah kepada para Rasul Juhud penolakan Mereka menolak Turunnya kitab-kitab Allah S.W.T Terhadap para Rasul Hal itu Allah S.W.T Ungkapkan Tentang mencitir Tentang perkataan mereka ini Di surat Al-An'an Ayat yang ke-91 Allah S.W.T Mengatakan Menukil dari ucapan Atau mencitir dari ucapan mereka Yang mengatakan Ma'anjalallahu ala basyari min syait Allah S.W.T Tidak menurunkan Kepada manusia Apapun Allah tidak menurunkan Apapun Kepada manusia Ma'anjalallahu ala basyari min syait Maka ini Ini perkataan orang-orang Yahudi Yang mereka Meremehkan Turunnya Ayat-ayat Allah S.W.T Atau kitab-kitab Allah S.W.T Kepada para Nabi dan para Rasul Jadi ayat ini Maknanya adalah Ingaru risalat Kula Ingaru risalat Mereka mengingkari kepada risalat Secara keseluruhan Dan juga mereka Mengingkari wahyu Secara keseluruhan Dan Sekali lagi Seperti yang dulu Sudah kitab Kita simpung juga Bahwa Yang Menyebabkan mereka Berbuat seperti ini Tidak ada lain Adalah karena hasad Genginya mereka Kepada Rasul Allah S.W.T Karena turunnya Atau diutusnya Rasul yang terakhir Yang itu tertulis Dalam kitab Mereka sendiri Dan mereka Mengerti benar Ini ternyata Bukan dari Bangsa mereka Nah ini ternyata Dari bangsa Arab Bukan dari Bani Israel Maka Yang Menyeret mereka Menolak Kepada Ayat-ayat Allah S.W.T Ini Tidak ada yang Hasad Kedenjian mereka Kepada Muhammad S.W.T Maka Allah S.W.T Membantah Omongan mereka Dengan mengatakan Ketika mereka Menolak Al-Quran Atau ayat Yang turun Kepada Rasul S.W.T Dengan mengatakan Seperti itu Allah S.W.T Allah Tidak Menurunkan Apa-apa Kepada Manusia Allah pun Membantah Katakan Kepada Mereka Kulia Muhammad Katakanlah Wahai Muhammad Kepada Mereka Ini Siapakah Yang telah Menurunkan Al-Qitab Yang datang Dengannya Nabi Musa A.S Nuran Wahuda Linna Sebagai Tahaya Yang bertunjuk Bagi manusia Yang mereka Mengerti Mereka Tahu Betul Maka Selagi Mereka Mengatakan Bahwa Al-Qitab Atau Taurat Yang turun Kepada Nabi Musa A.S Itu adalah Dari Allah S.W.T Dan Musa A.S Adalah Manusia Maka Mengapa Kalian Mengatakan Seperti itu Bahasanya Allah Tidak Menurunkan Apa-apa Kepada Manusia Maka Ini Tanah Akut Sifat Yang Menunjukkan Bertolak Belakangnya Omongan Mereka Ini Jadi Kalangan Orang-orang Yahudi La Anahum Allah Yang Sekali Lagi Bahasanya Mereka Terseret Atau Terbawa Dengan Mengatakan Seperti itu Kieda lain Adalah Karena Hasid Kedengian Mereka Kepada Rasulullah S.A.W. Sampai Mereka Harus Mendustakan Kepada Para Rasul Karena Hasid Dan Juga Mendustakan Kepada Kitab Allah S.W.T Sebelumnya Yang Turun Sebelumnya Yang Mereka Faham Mereka Tahu Betul Hanya Karena Kedengian Mereka Kepada Rasulullah S.A.W. Makam Dari Ayat ini Dabil Fa'idah Tentang Bahayanya Hasid Bahasanya Kedengian Itulah Yang Kemudian Menyeret Orang Kemudian Mengharalkan Segala Cara Dan Menyeret Orang Untuk Kemudian Kepada Kerusakan Yang Banyak Terjatuh Dalam Kerusakan Yang Banyak Ini Karena Hasid Nyakit Hati Yang Kita Harus Mengobatinya Jangan Sampai Kemudian Bercokal Penyakit Itu Dalam Benak Kita Dalam Hati Kita Karena Itu Akan Memunculkan Kepada Penyakit Penyakit Yang Lain Harus Menolak Kepada Sesuatu Yang Sudah Diyakin Ini Menolak Kepada Kebenaran Menolak Kepada Hak Hanya Disebabkan Karena Kedengian Ini Maka Seperti Itu Pula S.A.W. Mengingatkan Maka Perhatikan Apa Yang Dilakukan Dengan Kedengian Ini Kepada Ahlinya Ini Bagaimana Kedengian Itu Menimbulkan Berbagai Penyakit Kepada Pelakunya Itu Sendiri Pelaku Dengian Itu Sendiri Dan Seperti Itu Perkataan Orang Jamiah Mengatakan Inna Al-Quran Al-Lam Jil Min Dillah Al-Lam Jil Min Dillah Al-Quran Itu Tidak Turun Dari Sisi Allah Dan Juga Perkataan Orang Mengatakan Sunnah Itu Bukan Wahyu Dari Allah Tapi Itu Dari Isrih Rasul Al-Quran Al-Quran Ta'ala Allah Amma Yakuduna Uluwan Kepira Nah Sehingga Allah Dari Apa Yang Mereka Ucapkan Ini Berawal Dari Kedengkian Yang Dari Kedengkian Itu Kemudian Membuat Wadah Dendam Dendam Itu Kemudian Menyeret Seseorang Untuk Kemudian Terjatuh Kepada Masalah Yang Lebih Besar Dari Itu Maka Ini Penyakit Penyakit Jahidiyah Mengapa Mereka Menolak Kepada Ayat Allah S.W.T Ini Adalah Intinya Pada Kedengkian Dan Mereka Pun Relah Untuk Terlunta Lunta Hanya Karena Membela Kedengkian Yang Ada Dalam Hati Mereka Masalah Assalamuala Al-Fiyah Makin Namanya Kedengkian Ini Suatu Penyakit Yang Mengerikan Yang Hendaknya Kita Kalau Itu Sampai Nempel Di hati Kita Bersegera Untuk Mengobatinya Bersegera Untuk Membersihkannya Jangan Sampai Dibiarkan Itu Apa Namanya Bersokol Di hati Kita Karena Itu Akan Menyebabkan Penyakit Penyakit Yang lain Pun Juga Muncul Kemudian Selanjutnya Yang Masalah Yang Ke 51 Mereka Mencifati Al-Quran Itu Bahasanya Al-Quran Itu Merupakan Kalam Al-Bashat Ucapan Manusia Ini Di Surat Al-Mudasir Allah Subhanahu Wata'ala Juga Mengungkap Omongan Mereka Yang Mengatakan Bahasanya Al-Quran In Haga Illa Qawlul Bashar Setelah Sebelum Mengatakan Sihruy Sihr Yang Memberikan Mengaruh Kemudian Dikatakan Bahasanya Al-Quran Itu Adalah Yang Merupakan Ucapan Manusia Tidaklah Al-Quran Ini Kecuali Hanya Perkataan Manusia Maka Ini Termasuk Dari Perkara Masalah Masalah Jahiliah Yang Mereka Mengatakan Bahasanya Al-Quran Adalah Qawlul Bashar Bagaimana Perkataan Dari Walid Ibn Luqiyah Ta'al Allah Amma Yakuluna Wuluan Kabirah Dan Kita Yakin Di Bahasanya Al-Quran Adalah Kalam Allah Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berbicara Dengan Al-Quran Ini Hakikatan Secara Hakiki Namanya Kalam Kita Juga Fahami Apa Itu Kalam Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahyukan Kepada Nabi Muhammad A.S. Dengan Perantaraan Malekat Jibril Maka Al-Quran Adalah Merupakan Kalam Allah Hakikatan Merupakan Kalam Allah Salah Hakiki Dan Allah Subhanahu Wa Menamai Kalam Ini Dibanya Ayat Seperti Surat At-Taw Baya Yang Kenal Wa In Ahad Minal Mushriki Najta Jara Kata Ajir Hu Hatta Yasmah Kalam Allah Thumma Beligh Huma Manah Wa In Ahad Minal Mushriki Najta Jara Kata Jika Ada Salah Seorang Dari Mushrik Mau Meminta Sewa Kepadamu Fajir Maka Sewalah Sampai Mereka Mendengar Sampai Dia itu Bisa Mendengar Kalam Allah Sampai Mendengar Al-Quran Ini juga Perhatian Al-Quran Ya Dari ayat ini Diambil Beberapa Faidah Yang Pertama Menganjurkan Kepada Kita Untuk Sungguh Sungguh Dalam Berdakwah Sampai Kepada Orang Kafir Sekalipun Bagaimana Perhatian Supaya Minimalnya Mereka Mendengar Mendengar Tentang Kalam Allah Siapa Tahu Ketika Mendengar Kalam Allah Allah Bukakan Hatinya Kemudian Mau Menerima Isnah Karena Disini Allah Mengatakan Hatta Yasmah Kalam Allah Sewalah Dia Sampai Mereka Mendengar Kalam Allah Ketika Mungkin Dalam Komunitas Komusimin Kemudian Mendengar Kalam Allah Karena Terkadang Orang Orang Kafir Kenapa Dengan Kekufurannya Ini Karena Komunitas Tidak Pernah Mendengar Kebenaran Tidak Pernah Mendengar Islam Karena Tahunya Adalah Seperti Itu Dan Ini Fakta Bagaimana Berita Kalau di Amerika Katanya Begitu Gak Usah Jauh Jauh Di Amerika Di Negeri Ini Saja Di Indonesia Timur Di Papua Banyak Orang Gak Kenal Islam Jadi Cokok Nasrani Kenalnya Mereka Dengan Gereja Gak Ngerti Masjid Maka Ketika Ketemu Dengan Kita Yang Muslim Oh Dari Gereja Islam Ya Gereja Islam Karena Gak Ngerti Masjid Tahunya Tempat Ibadah Gereja Ini Mereka Maka Allah Subhanallah Mengatakan Semalah Hatta Yasmah Kalam Allah Sampai Mereka Mendengar Kalam Karena Gak pernah Dengar Mereka Tidak pernah Dengar Cuma Dijauhkan Dari Seperti Gitu Ini Dari Ayat Kemudian Faidah Yang Kedua Bahwa Disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Kalam Allah Bahasanya Al-Quran Adalah Kalam Allah Sampai Mendengar Al-Quran Itu Dibaca Sampai Mereka Mendengar Ayat Al-Quran Ketika Mereka Mendengar Ayat Al-Quran Boleh Jadi Kemudian Allah Bukakan Pintu Hidayah Dan itu Tidak Sedikit Apalagi Ketika Itu Masa-masa Orang-orang Musyik Di awal Dakwanya Rasulullah S.A.W. Yang Mereka Faham Betul Dengan Ayat Allah Belum Terkontaminasi Dengan Berbagai Pemahaman Bahasa Yang Lain Dan Mereka Faham Fahwal Kitab Dari Al-Quran Al-Karim Dari Ayat Allah Mereka Lebih Faham Dari Kita Spontan Ketika Dibacakan Mereka Faham Makanya Ketika Datang Duta Dari Mereka Kepada Rasulullah S.A.W. Memberikan Tawaran Untuk Agar Rasulullah S.A.W. Menghentikan Dakwahnya Berbagai Tawaran Tawaran Yang Menggiurkan Dari Tahka Dari Wanita Dari Harta Dan Bahkan Kalau Sakit Mau Didatangkan Tawaran Yang Kau Kena Sihir Setan Keranjingan Maka Mau Didatangkan Dukun Yang Baling Ampuh Ini Maka Rasulullah S.A.W. Hanya Membacakan Ayat Dibacakan Ayat Allah S.W.T. Makan Juta Kemudian Setelah Masuk Islam Baru Mengatakan Gada Kalbi An Yatir Kada Kalbi An Yatir Hampir Hampir Jantung Kau Mau Copak Muterbang Ketika Mendengar Ayat Dibacakan Gemetal Ini Orang Kafir Kenapa Faham Dengan Khitabul Ayat Apa Makna Ayat Itu Faham Dan Dia Mengatakan Jadi Itu Awal Islam Itu Nempel Dalam Hatiku Maka Ini Kalam Allah Dari Ayat Tadi Hatta Isma Kalam Allah Sampai Mereka Mendengar Kalam Allah Maka Disini Apa Namanya Adalah Terbuka Tidak Kemudian Ada Khususan Majlis Ta'lim Terbuka Siapa Saja Bisa Datang Untuk Mendengar Kalam Allah Untuk Mendengar Daripada Ajaran Rasulullah S.A.W Hatta Isma Kalam Allah Bila Jadi Setelah Mendengar Kemudian Maha Menerima Kebenaran Dibukakan Pintu Hidayah Dan Semakin Semangat Semakin Mau Koreksi Mau Introspeksi Diri Dan Seterusnya Ini Syahidnya Dan Allah S.W.T. Menyebutkan Kalam Allah Pasanya Al-Quran Kalam Allah Bukan Makhlum Ini Surat Al-Tawbah Kemudian Surat Al-Fatah Juga Dikatakan Yuriduna Yubadziru Kalam Allah Mereka Menginginkan Untuk Mengganti Kalam Allah Yuriduna Yubadziru Kalam Allah Mereka Menginginkan Untuk Mengganti Kalam Allah Dan Ini Merupakan Keyakinan Ahlus Sunnah Al-Jamarah Merupakan Keyakinan Kau Muslimin Pengikut Rasulullah S.W.T. Meyakini Bahasanya Al-Quran Adalah Kalam Allah Bukan Makhlub Al-Quran Adalah Kalam Allah Hakikatan Kalam Allah Secara Hakiki Yang Allah S.W.T. Telah Menamainya Itu Dalam Banyak Ayat Dan Orang Orang Musyrik Pun Tahu Bahwa Itu Adalah Kalam Allah Bukan Kalam Muhammad S.W.T. Meskipun Mereka Mengatakan Oh Ini Sair Oh Ini Sihir Lisanya Mengatakan Seperti Itu Tapi Hatinya Ini Bukan Ini Seperti Itu Dikasakan Kenapa Mereka Mengatakan Sair Ya Karena Itu Yang Mereka Kenal Dari Ungkapan Ungkapan Yang Indah Dan Menakjubkan Mereka Tidak Kenal Saat Itu Kecuali Sair Karena Itu Kemudian Mereka Mengatakan Rasulullah Itu Seorang Penyair Kenapa Menilai Bimujarrati Aklihim Bimujarrati Okul Semata Mata Dengan Akal Dengan Apa Yang Mereka Kenal Di Sekitarnya Kemudian Mereka Mengatakan Itu Sihir Karena Sihir Itu Sesuatu Yang Menyelisi Kepada Kebiasaan Dan Juga Bisa Berikan Pengaruh Daksat Santet Apa Tidak Kelihatan Tapi Ini Bisa Berpengaruh Ini Yang Mereka Kenal Maka Menganggap Bahasanya Galam Allah Ayat Allah Ini Adalah Sihir Orang Kok bisa Tertarik Seperti itu Kemudian Bisa Berbalik Menggilap Langsung Berbalik Sakan Akan Itu Adalah Tersihir Kemudian Menuduh Rasulullah S.A.W. Itu Begurang Gila Kenapa Namanya Orang Gila Itu Adalah Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Pada Kebiasaan Manusia Kan Begitu Maka Rasulullah S.A.W. Mendatangkan Sesuatu Yang Memang Di Masyarakat Itu Tidak Ada Maka Dianggapnya Rasulullah Adalah Orang Gila Karena Menghukuminya Mujerret Dengan Semata Mata Dengan Akal Yang Ada Pada Mereka Dan Juga Dengan Hukum Sekitarnya Namun Itu Didustakan Oleh Hati Mereka Sendiri Dengan Ketinggian Balaziyahnya Dengan Ketinggian Sastra Al-Quranul Karim Itu sendiri Mereka Sudah Jelen-jelen Maka Khususnya Ketika Ayat Keturun Ayat Ayat Apa Namanya Huruf-huruf Mukata'ah Huruf-huruf Yang Terpisah Di Awal Surat Alif Lam Toha Apa Ini Ada Ini Dalam Syair Tidak Ada Alif Lam Ro Apa Ini Maka Ini Mereka Dan Dari Sisi Maknanya Mereka Mereka Sendiri Mengetahui Buatannya Ini Bukan Syair Karena Syair Itu Hanya Sekedar Ungkapan Ungkapan Karena Kurang itu Turun Di Tengah-tengah Alif Sasra Yang Biasa Terkena Dengan Sahabul Mu'allafat Orang-orang Yang Piawe Dalam Masalah Sastra Arab Dan Sampai Sekarapun Juga Dibelajari Dari Syair-syair Yang Dilombakan Di Pasar Ugat Mereka 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 Punya Pasar Sendiri Pasar Seni Bukan Pasar Seni Apa Namanya Model Yang Disini Bukan Pasar Seni Pasar Sastra Spontan Di Ukad Jadi Pasar Antara Mekah Dengan Toif Namanya Daerahnya Ukad Dulu Terkenal Dengan Berbagai Bentuk Sastra Yang Ada Dan Itu Spontan Mereka Menggunakan Secara Spontan Ada Terkenal Dengan Hijat Terkenal Dengan Sair-sair Celan Maka Kemudian Sampai Sekarang Pun Juga Kemudian Dipelajari Termasuk Bagian Daripada Pasar Serah Ada Dulu Di Masa Jahilah Terkenal Namanya Futai'ah Futai'ah Yang terkenal Dengan Hijanya Sair-sairnya Terkenal Dengan Celan Celan Menyek Seroy Orang Itu Pinter Sekali Kalau Tidak Diket Seroy Dia Menceroy Diri Sendiri Ini Futai'ah Kalau Tidak Diket Selah Dia Mencelah Diri Sendiri Ini Futai'ah Ada Juga Amtarah Ada Juga Zuhair Ibn Nabi Sulma Ada Yang Lainnya Banyak Ada Juga Ini Ada Terkenal Dengan Hijanya Ada Terkenal Dengan Tersawajannya Dendangan Dendangan Sair-sair Orang-orang Kasmaran Ada Juga Dengan Madah Bentuk-bentuk Pujian Ritanya Ritanya Sebenarnya Bukan Rasapan Tapi Mengingat Kepada Orang Sudah Meninggal Jasa-jasanya Ini juga Tidak Khusus Dan itu Dihuskan Menjadi Fan Tersendiri Dalam Seni Sasara Arab Juga Ada Khitabah Khutbah Khusbah 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 Itu Berbeda Dengan Sair Lebih Dengan Prosaliris Ini Juga Ada Dulu Terkenal Dan Ini Termasuk Salah Satunya Adalah Qis bin Sa'idah Qis bin Sa'idah Ini Yang Boleh Dibilang Orang Masih Dalam Mahlul Tatra Dan Juga Masih Berbicara Dengan Fitrah Ini Salah Satu Di Antara Yang Diriwetkan Ada Empat Orang Di Masa Jahiliyah Yang Tidak Mau Mengikuti Kebiasaan Jahiliyah Salah Satunya Ada Lain Qis bin Sa'idah Dan Itu Hanya Saja Mereka Mereka Ini Tidak Ngerti Bagaimana Cara Beribadah Kepada Allah Kenal Dengan Allah Ngerti Karena Mereka Juga Bersumpah Dengan Nama Allah Namanya Juga Abdullah Dan Banyak Seperti Itu Bukan Berarti Mereka Tidak Kenal Dengan Allah Kujian Kepada Allah Dari Sisi Rubuh Bihanya Ini Mereka Meyakini Mengimani Bahkan Dengan Aslah Dan Sifatnya Dalam Sair-sairnya Zuhai Dan Bila Sunma Itu Tidak Seperti Itu Kemudian Kemudian Ada Orang-orang Sebenarnya Fitranya Masih Bagus Dan Tidak Terkontaminasi Dengan Lingkungannya Namun Tidak Ngerti Bagaimana Beribadah Karena Itu Dalam Khutbah Khutbahnya Kepat Kis bin Sa'idah Ini Diriwayatkan Itu Itu Juga Banyak Mencelah Dan Saya Dapati Bikus Banyak Hafal Ada Kumpulan Dari Khutbahnya Kis bin Sa'idah Itu Apa Namanya Banyak Mencelah Kepada Kebiasaan Orang-orang Jahidiyah Jadi Menyembah Kepada Berhala Kesirikan Yang mereka Lakukan Karena Ini Samaskan Tidak Masuk Akal Masih Dengan Akalnya Yang Bersih Bukan Dengan Hewan Nafsinya Karena Itu Sering Dibaitkan Kalau Habis Seperti Itu Turun Dari Barnya Dikebuki Sama Orang Karena Pencelaannya Itu Dan Sampai Beliau Datang Pergi Ketengah Sahara Kemudian Mengadahkan Tangannya Ke Langit Dan Tidak Tau Bagaimana Masih Beribadah Seperti Satu Di antaranya Dia mengatakan Mali Aran Nasi Yadhabuna Wala Arja'un Arazu Bilmaqami Fa'akam Wamtur Riku Banamu Mali Aran Nasi Ini Pasal Melihat Orang Mereka Banyak Pergi Dan Tidak Kembali Lagi Ketika Mengungkapkan Orang Yang Mati Yadhabuna Wala Arja'un Mereka Pergi Dan Tidak Kembali Lagi Kemana Mereka Pergi Apakah Mereka Tidak Kembali Itu Karena Senang Di Rila Dengan Tempat Tinggal Mereka Baru Atau Dibiarkan Kemudian Mereka Tertidur Apa Kehidupan Setelah Kematian Itu Bagaimana Ini Tidak Ngerti Seperti Yang Dia juga Seakan Mengatakan Suatu Misteri Yang Penuh Diungkap Namun Tidak Ngerti Ini Seperti Itu Maka Ini Jemaah Medakan Allah Subhanahu Tahan Gini Sama sekali Maka Kemudian Hakikat Hati Mereka Itu Mengatakan Bukan Perkataan Manusia Meskipun Dan Itu Kisah Siapa Abu Jahal Dengan Abu Sufyan Sebelum Islam Dalam Satu Riwayat Saya Dapati Itu Juga Kalau Siang Harinya Kuar Kuar Provokasi Orang Supaya Menjauh Dari Muhammad Dahlah Insya Bahasa Ini Penyair Ini Tukang Sihir Awas Hati-hati Kena Sihirnya Nanti Bisa Kepincut Nanti Bisa Dan Seterusnya Dengan Provokasi Tapi Malam Harinya Mengendap Endap Mengendap Mencuri Dengar Dari Al-Quran Yang Dibacakan Rasulullah S.A.W. Malam Harinya Karena Hakikatnya Mereka Tertarik Tapi Karena Hakikat dan Istikbar Kedengian Dan Kesombongan Yang ada Dalam Hati Mereka Itu Untuk Menerima Kebenaran Padahal Hati Mereka Senang Mendengar Al-Quran Mendengar Ayat Sampai Keduanya Mengendap Malam Hari Rumah Rasulullah Mendengar Ayat Kemudian Ada Kilat Yang Kemudian Memperlihatkan Kedua Orang Ini Loh Kok kamu Disini Loh Kamu Juga Disini Tanda Akhirnya Kemudian Keduanya Berjanji Tidak Akan Mengulangi Lagi Sudah Kenapa Menyelisih Siang Harinya Kuar-kuar Membokasi Orang Kok Malas Harinya Seperti Itu Akhirnya Dulu Kedanya Janji Tapi Janji Dan Dasar Orang Kafir Biasa Menyelisihi Besok Harinya Kejadian Itu Lagi Ya Sudah Sudah Janji Sudah Saya Gak Datang Lagi Ternyata Ini Sudah Hati Mereka Ternyata Tempari Besok Laginya Datang Lagi Ketemu Lagi Sama Sama Hakikannya Adalah Mereka Menerima Dan Tau Benar Akan Kebenaran Al-Quran Maka Ketika Mereka Mengatakan Ini Provokasi Zajak Bada Orang Hakikannya Mereka Menerima Artinya Adalah Apa Namanya Meyakini Akan Kebenaran Dari Ayat Allah Subhanahu Maka Kalam Allah Allah Subhanahu Adalah Kalam Allah Dan Dikatakan Mushikul Orang Mushikul Tau Benar Tau Benar Bagaimana Khitabnya Bagaimana Ketika Allah Mengatakan Dikatakan Ketika Diberintahkan Mereka Mengucapkan Mereka Menyumbungkan Diri Dan Mengatakan Apakah Kami Harus Meninggalkan Sebahan-sebahan Kami Hanya Karena Seorang Penyair Yang Gila Penyair Gila Lagi Maka Ini Menunjukkan Mereka Faham Akan Konsekuensi Dari Mengucapkan Kalimat La Ilaha Illallah Mereka Faham Betul Dengan Konsekuensi Ini Dari Mengucapkan Kalimat La Ilaha Illallah Harus Meninggalkan Berbagai Kesirikan Yang Mereka Lakukan Ini Lebih Paham Dari Orang Sekarang Dari Kita Orang Sekarang Ini Mengucapkan Kalimat La Ilaha Illallah Ratusan Jutaan Kali Ribuan Kali Diucapkan Tapi Kesirikan Juga Jangan Terus Kurofat Takzimnya Kepada Manusia Dan Seterusnya Ini Terus Bercokal Dalam Hati Mereka Maka Ini Jamah Menakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Perbedaan Antara Kita Dengan Orang Orang Musyrib Jamadah Mereka Faham Betul Dengan Kalam Allah Dengan Al-Quran Dan Itu Bukan Dari Kalam Muhammad Al-Quran Karena Kalau Sandrinya Al-Quran Itu Adalah Kalam Muhammad Ucapannya Rasulullah Adalah Sangat Mudah Untuk Kemudian Mereka Menandingi Menandingi Untuk Mengucapkan Yang Semisal Dengan Itu Sementara Al-Quran Dari Awal Sudah Menentang Jadi Menentang Kepada Mereka Kepada Mereka Orang 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 Yang Fati Dalam Bahasa Arab Dari Awal Surat Al-Baqarah Juga Kalau Kau Ragu Ragu Dengan Apa Yang Turun Kepada Hamba Kami Ini Rasulullah Fati Surah Datangkan Satu Surat Yang Semisal Dengan Al-Quran Yang Paling Pendek Karena Ayat Surat Surat Yang Pertama Kali Turun Dari Ayat Makiya Itu Pendek Pendek Semua Datangkan Yang Satu Surat Yang Semisal Dengan Al-Quran Baktubi Surat Mudah 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 Sekali Bagi Mereka Untuk Menyai Karena Itu Adalah Kalam Basar Dan Rasulullah Adalah Basar Maka Untuk Menanding Satu Hal Yang Ringan Bagi Mereka Para Fusaha Al-Arab Tapi Sepasih Fasihnya Orang Arab Pun Tidak Bisa Untuk Mendatang Dengan Semisal Dengan Al-Quran Dan Sampai Hari Kiamat Al-Quran Menantang Ayo Siapa Yang Mengatakan Al-Quran Itu Adalah Kalam Basar Kalam Kalam Yang Manusia Ayo Datangkan Dengan Dengan Faktu Bi Asri Suwari Mitli Datangkan Sepuluh Surah Satu Surah Seja Tidak Bisa Dan Allah Mengatakan Surah Kul Lain Ijtamaat Il Suwajin Walang Yatu Bi Mitli Haza Al-Quran La Yatuna Bi Mitli Walau Kana Ba'ud Mili Ba'ud Duh Katakan Manusia Mereka Berkumpul Untuk Bisa Mendatangkan Membuat Seperti Semisal Dengan Al-Quran Maka Mereka Tidak Mampu Untuk Mendatangkannya Meskipun Saling Bau Membau Tolong Menolong Antara Jin Dan Manusia Yang Ada Di Muka Bumi Ini Tantangan Al-Quran Maka Dikatakan Al-Quran Itu Mujizat Memang Mujizat Namanya Mujizat Menjadikan Manusia Itu Lemah Karena Memang Al-Quran Itu Adalah Manusia Dihadapan Al-Quran Adalah Sangat Lemah Sekali Ada Kemudian Ada Orang Berusaha Untuk Membuat Tandingan Tandingan Ini Jadi Bahan Ketawaan Saja Membuat Ayat Ada Tapi Hanya Omongan Tanpa Makna Cerita Tentang Kodok Cerita Tentang Gajah Mau Menyaingi Surat Alfil Maka Ini Juga Buat Cerita Alfil Malfil Wama Adraka Malfil Lahu Utunun Tawil Ini Cerita Anak Anak Saja Gajah Tau Kau Itu Gajah Lahu Utunun Tawil Punya Belal Yang Panjang Cerita Cerita Anak Saja Dan Cerita Kodok Wahai Kodok Ngorek Ini Hambar Sekali Tidak ada Isinya Sekali Jangan Kan Itu Fusaha Al-Arab Kita Saja Yang Baru Sedikit Ngerti Bahasa Arab Sudah Ini Apa Namanya Cerita Anak Saja Maka Ini Panafidin Itu Mereka Dan Mereka Meyakini Betul Bahasanya Al-Fatul Kalamullah Bukan Omongan Muhammad Karena Sekali Lagi Kalau Satu Adanya Itu Omongan Manusia Sudah Mereka Bisa Untuk Mendatangkan Itu Ini Dari Itu Diakui Sendiri Oleh Mereka Demikah Pula Ketika Mengatakan Rasulullah Itu Mendusta Itu Mereka Mendustakan Karena Dari Kecil Rasulullah Tidak Pernah Berdusta Mereka Tau Betul Bagaimana Penangai Dan Ada Rasulullah Yang Kemudian Mereka Menjeruti Al-Amin Manusia Yang Amanah Seorang Yang Dipercaya Yang Amanah Sama Mereka Mereka Merayakan Apa Saja Kepada Rasulullah S.A.W. Ini Masya Allah Makanya Orang Badui Pun Duga Dan Itu Terlihat Dari Raut Wajahnya Rasulullah S.A.W. Ketika Orang Badui Mendengar Banyak Salotean Dari Orang Orang Mesyidikin Tokoh Mesyidikin Ini Pendusta Ini Ini Dan Terusnya Pertama Kali Melihat Rasulullah S.A.W. Mengatakan Langsung Ini Bukan Wajah Pendusta Belum Ngomong Belum Baru Melihat Raut Mukanya Rasulullah S.A.W. Meraut Wajahnya Rasulullah Ini Bukan Wajah Pendusta Maka Ini Jemaah Mendekatkan Allah S.A.W. Kebenaran Jadi Hakikat Dari Kebenaran Kalam Allah Dan Juga Kebenaran Rasulullah S.A.W. Maka Ini Seandainya Kemudian Al-Quran Itu adalah Kalam Al-Bashar Satu hal Yang sangat ringan Sekali Bagi mereka Untuk Kemudian Membuat Yang semisal Dengan Al-Quran Adalah Kemampuan Sangat Mudah Kemampuan Mereka Untuk Kemudian Mengisahkan Dan Allah S.A.W. Tala Menantang Mereka Untuk Mendatangkan Yang semisal Dengan Al-Quran Sepuluh Surat Bahkan Satu Surat Saja Dan Ternyata Tidak Tidak Satupun Yang Bisa Mendatangkannya Bersamaan Dengan Kekufuran Dan Pembangkangan Mereka Dan Juga Sangat Sungguh-sungguhnya Mereka Untuk Menentang Kepada Allah Dan Rasulnya Al-Quran Mereka 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 Mampu Mendatangkan Satu Surat Yang Bisa Dengan Al-Quran Tentunya Mereka Tidak Akan Ditundak Namun Iruti Adalah Adalah Karena Ketidak Mampuan Mereka Demikian Pula Orang-orang Ahlu Kitab Mereka Juga Tidak Bisa Kemudian Menusahkan Dan Yang Kemudian Ketika Mereka 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 Merubah Kepada Ayat Allah Subhanahu Wata'ala Pun Juga Tidak Mampu Berbeda Dengan Kitab Kitab Allah Yang Karena Al-Quran Itu Dijamin Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Orang-orang Al-Kitab Khusususnya Orang-orang Yahudi Ini Pun Juga Berupaya Ketika Mereka Tidak Berhasil Untuk Mengatakan Al-Quran Itu Muharraf Telah Berubah Dan Seterusnya Mereka Pun Kemudian Ini Membuat Agama Baru Yang Namanya Agama Syiah Ini pun Juga Dengan Mengatakan Dan Membuat Tambahan Tambahan Dari Ayat-ayat Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kemudian Diusung Kepada Mereka Dengan Bendera Cinta Kepada Ahlul Baik Dan Hakikat Mereka Adalah Para Pengkhianat Ahlul Baik Mereka Adalah Para Pengkhianat Ahlul Baik Ini Hakikat Mereka Ini Jangan Menyakkan Allah Subhanahu Wata'ala Sekali Lagi Saya Enggapkan Bahasanya Mereka Bukan Dari Islam Dulu Kita Sering Kita Singgung Sekali Lagi Bukan Islam Bukan Dari Islam Dan Islam Berlepas Dari Mereka Lagi Mereka Bukan Dari Islam Yang Ini Harus Kita Kita Yakin Maka Saya Kemarin Baca Di Proceng Internet Di Yahoo News Oh Enggak Di Kisahnya Ulil Jari Jil Dan Juga Pembelaan Pembelaan Kepada Syiah Sekarang Yang diangkat Dari Si Agri Syirat Syirat Ini Ini pun Juga Komentar Komentarnya Banyak Sekali Bahasanya Yang jelas Sipadalah Bahwa Syiah Itu Buat Islam Dan Syiah Sangat Benci Dengan Islam Sangat Benci Dengan Islam Ada pun Bendera Yang mereka Angkat Ini Dari Mengatakan Cinta Kepada Ahlul Baid Hakkanya Mereka Adalah Para Pengkhianat Ahlul Baid Ahlul Baid Juga Berlepas Dari Mereka Dari 12 Imam Yang mereka Katakan Itu Maksum Ini Ini pun Juga Semuanya Berlepas Diri Karena Mereka Adalah Dari Kalangan Ahlul Sunnah Dari Ari Sampai Kepada Imam Zaid Ibn Ali Ibn Husayn Ibn Ali Radiyallahu Ta'ala Jamiat Ini Mereka Bahwa Mereka Bukan Bukan Orang Yang Cinta Kepada Ahlul Baid Karena Hakikat Cinta Kalau Mengatakan Cinta Kepada Ahlul Baid Ini Baid Siapa Rasulullah Keluarganya Rasulullah Kalau Cinta Kepada Keluarganya Rasulullah Namanya Kalau Ahlul Baid Ketika Kita Mengatakan Ditanya Siapa Ahlul Baid Maka Pertama Kali Tentunya Istri Kita Paling Dekat Itu Istri Mereka Paling Benci Kepada Isri Rasulullah Sallallahu 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 Bahkan Mereka Mereka Paling Benci Kepada Aisyah Radiyallahu Sallallahu Bahkan Padahal Ini Isri Yang Paling Dicintai Oleh Rasulullah Sallallahu Yang Yang Banyak Meriwekan Ilmu Kepada Kita Tentang Rumah Tangga Nabi Dan Juga Tentang Berbagi Hal Yang Tidak Diketahui Oleh Manusia Yang Lainnya Diketahui Aisyah Maka Ini Jemah Mereka Allah Sallallahu Wata'ala Itu Tiada Lain Adalah Ingin Menjatuhkan Islam Kalau Perowinya Sudah Dijatuhkan Maka Hancurnah Islam Itu Yang Mereka Inginkan Satu Sisi Kemudian Juga Mereka Menohok Kepada Sahabat Abu Hurairah Karena Abu Hurairah Paling Banyak Meribayatkan Hadith Berbagai Tuduan Diberikan Kepada Sahabat Abu Hurairah Dan Itu Pun Juga Yang Dari Dulu Orang 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 Tadi Misalnya Seperti Juga Jidikan Jidikan Orang Tadi Mahmud Abu Hurairah Dalam Bukunya Adwa Al-Sunnah Nabawiyah Dan Ini Ternyata Diadopsi Oleh Berikutnya Bahkan Orang Orang Sekarang Yang Di Indonesia Seperti Itu Ternyata Rata-rata Mengambil Lita Akunya Dari Itu Tulisannya Mahmud Abu Hurairah Tulisannya Manfaluti Taha Hussein Ahmad Amin Dan Itu Orang Orang Dari Mataram Yang Siapa Mahmud Abu Hurairah Ini Didikanya Gurjir Seorang Orientalis Di Perantis Kemudian Murid-muridnya Itu Di antaranya Para Mereka Sastrawan Juga Yang Ini Diadopsi Oleh Komunitas Hutan Kayu Semuanya Dan Berikutnya Rata-rata Ya Itu Di antaranya Pertamanya Maka Ini Mata Lantai Dari Sebelumnya Maka Jemaah Menyakan Allah S.W.T Ini Mereka Yang Kemudian Mengangkat Tinggi-tinggi Dari Jil Dari Rafi Ini Dianggap Ini Islam Dan Seterusnya Yang Tidak Lain Ini Mereka Dalam Maka Maka Orang Orang Yahudi Bagaimana Untuk Merusah Isran Dari Jalan Maka Ini Kalau Mereka Mampu Untuk Mendatangkan Satu Surat Dari Al-Quran Maka Mereka Tidak Mereka Tidak Mampu Ini Juga Nata Al-Quran Bukan Usapan Yang Lainnya Juga Bukan Usapan Jibril Juga Bukan Usapan Muhammad S.A.W Namun Al-Quran Adalah Kalam Allah Dan Malaikat Jibril Dan Muhammad S.A.W Itu Hanyalah Menyampaikan Dari Apa Yang Turun Dari Allah S.W.T Dengan Amanannya Ini Sebagai Apa Namanya Perantara Yang Mengantarkan Wahyu Allah S.W.T Sampai Kepada Kita Mana Jibril Adalah Rasul Allah Dari Malaikat Yang Disampaikan Kepada Muhammad S.A.W Rasul Allah Dari Manusia Yang Menyampaikan Risalah Allah Itu Kepada Kita Bangsa Manusia Dan Juga Bersajin Namun Orang-orang Ka'bin Mereka Muka Barah Kesombongan Dan Hazat Yang Ada Pada Mereka Maka Itu Yang Terjadi Dari Awal Mereka Mengatakan Itu Sihir Karena Bisa Menyihir Orang Kesampaikan Ya S.W.T Mereka Langsung Berubah Atau Juga Mereka Mengatakan Bahasanya Al-Quran Itu Adalah Dari Al-Muhammad Yang Belajar Dari Ahlul Kita Sebelumnya Maka Semuanya Itu Mereka Dustakan Sendiri Makanya Mereka Allah S.W.T Kalau S.W.T Meyakinkan Seperti itu Itu Adalah Merupakan Perilaku Jahidiyah Siapa Mengatakan Al-Quran Adalah Kalam Kalam Al-Bashar Ucapan Manusia Ucapan Muhammad S.W.T Dan Yang Misalnya Maka Ini Adalah Perilaku Perilaku Jahidiyah Atau Mengatakan Bahasanya Al-Quran Itu Adalah Makhluk Bukan Kalam Allah Itu Juga Demikian Bahkan Itu Merupakan Perkataan Yang Kufur Bagaimana Ini Juga Diadopsi Oleh Kelombok Kelombok Sesat Sebelumnya Jahmiah Mu'tazilah Dan Berikutnya Yang Mengatakan Adalah Al-Quran Itu Adalah Bukan Kalam Allah Namun Itu Adalah Makhluk Yang Allah S.W.T Ciptakan Pada Jibril Atau Muhammad Atau Seperti itu Mereka Dengan Berbagai Ilusi Yang Ada Pada Mereka Yang Sama Sekali Tidak Punya Dasar Nasar Allah S.W.T Maka Ini Yang Kita Bahas Pada Kesempatan Bagi Ini Mudah Mudahan Akan Bisa Menguatkan Kepada Kita Dan Juga Berikan Pengertian Kepada Kita Tentang Kebenaran Apa Yang Datang Dari Allah Dan Rasul S.W.T Dan Jangan Sampai Kita Terkecoh Dengan Berbagai Propaganda Propaganda Murahan Dari Yang Semuanya Adalah Tidak Lain Disebabkan Karena Hasad Dan Juga Istikbar Kesombongan Ketenggian Dan Kesombongan Yang Ada Pada Manusia Ini Wallah Subhanakul Alhamdika Asyadu Alla Idha Idha Alhamdulillahi Rubbin Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh